Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ad-Dain adalah hutang yang mempunyai masa Sedangkan Al-Qurdu adalah hutang yang tidak ada masa atau waktu tertentu Lafad Dain disebut lima kali di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 282 surah An-Nisa surah keempat ayat 11, 12, 11 dan 12 disebutkan tiga kali Al-Imam Asyokani berkata Ad-Dain adalah ungkapan untuk setiap muamalah atau jual beli Dimana salah satu dari darinya dalam bentuk duit sedangkan yang lainnya dalam tanggungan atau berhutang yang dinamakan penundaan bayaran atau pembayaran dengan kredit atau nasi Nasi atau nasi'ah Lafad Dain dalam ayat-ayat yang lain berkenaan wasiat untuk membayar hutang si mati atau sang jenasa Para ulama salaf dan khalaf Menyatakan hutang lebih didaulukan daripada wasiat Dan ia diambil dari zahir ayat tersebut Diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmizi Ibn Majah Dan para mufasir dari hadis Ibn Ishaq Dari Al-Haris bin Abdullah Al-A'war Dari Ali bin Abi Talib Katanya Kamu sudah membaca ayat Mimba diwasiyatin yusi biha audain Mimba diwasiyatin yusi biha audain Sesungguhnya Rasulullah SAW sudah melunaskan hutang Sebelum wasiat ditunaikan Kesimpulannya Ad-Dain ialah hutang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!